Halo, saya Monika Nirmala, saya sudah bekerja di ASRI sejak tahun 2012 dan saya menjabat sebagai Direktur Eksekutif ASRI dari tahun 2014 hingga kemarin. Oke, saya Febri, saya berasal dari Singkawang, sudah hampir dua bulan di ASRI dan saya menggantikan dokter Monika. Apa yang paling disukai dari bekerja di ASRI? Buat saya, orang-orangnya, dan alamnya. Buat saya, networkingnya luas, kita bisa bekerja jaring dengan orang hebat, orang yang terkenal, kemudian juga bahkan hingga masyarakat biasa. Jadi sangat luas, kemudian kualitas dari pekerjaannya tinggi, ASRI selalu berusaha untuk memberikan kualitas kerja yang baik dan itu menurut saya sangat menyenangkan bekerja di tempat seperti ASRI. Bagaimana bekerja di ASRI memberikan dampak pada hidup Monika? Banyak sekali sebenarnya bekerja di ASRI memberi dampak dalam hidup saya. Yang pertama pastinya saya belajar memiliki wawasan lingkungan yang lebih luas, bagaimana kita, generasi kita, tantangan global saat ini adalah isu lingkungan. Dan buat saya, bekerja di ASRI itu sangat membuka mata bahwa kita sebagai individu, sebagai organisasi perlu mengambil bagian dalam menyelesaikan isu lingkungan ini. Juga di ASRI saya pikir itu membentuk pola pikir saya, bagaimana melayani masyarakat, bagaimana melakukan pendekatan dengan masyarakat, dan bagaimana mengerti bahwa masyarakat itu tahu solusi dari permasalahannya sendiri dan bagaimana kita bisa membantu dan memfasilitasi apa yang dipikir menjadi solusi itu untuk dapat diwujudkan dan akhirnya membawa perubahan yang baik di sini. Kalau buat saya, ini merupakan kesempatan pertama saya untuk bisa mengenal Kalimantan lebih jauh. Sebelumnya saya besar di Singkawang, kemudian sekolahnya di Singkawang, lalu saya kuliah di Jakarta dan kemudian bekerja di Jakarta untuk waktu yang lama. Mungkin saya hanya pernah mengunjungi sambas Singkawang, Pontianak, selalu seperti itu. Jadi bekerja di ASRI membuka ruang untuk saya tahu Kalimantan lebih jauh, bagaimana sih Kalimantan ini di tempat yang jauh sekali, yang 12 jam perjalanan dari Pontianak, yang saya masih harus pakai pesawat untuk bisa mencapai tempat ini. Saya masih harus menggunakan speedboat untuk mencapai tempat ini. Jadi mungkin ini sama jauhnya dengan pergi ke Jakarta, karena kita harus membutuhkan pesawat, tapi ini masih Kalimantan. Jadi saya merasa ini satu hal yang baru dalam hidup saya. Dan saya sangat berterima kasih melalui ASRI saya bisa tahu Kalimantan lebih jauh. Tirukan bunyi kelempiau. Salah ya? Soalnya Monica sudah enam tahun di sini. Kalau saya baru dua bulan, jadi wajar. Ini mungkin... Baby Gibbon Pertanyaan berikutnya Dari Francisca Dian Santi Apa arti ASRI buat Monica? Buat saya juga. Saya pikir arti ASRI bagi saya ada dua hal. Yang pertama, ASRI itu seperti training ground buat saya. Bagaimana saya belajar dan berlatih dan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pemimpin yang lebih baik. Dengan segala tantangan, target, kesulitan, hambatan, dan juga sukses-sukses yang ada. Ya, buat saya itu training ground. Dan yang kedua, ASRI itu seperti rumah kedua, second home buat saya. Di mana saya merasa diterima di tengah lingkungan yang baru buat saya. Ini seperti keluarga saya sendiri. Dan saya sangat bisa menikmati lingkungan kerjanya. Buat saya ASRI seperti sebuah, sama dengan Monica bilang tadi, tempat belajar, universitas. Karena mempelajari tentang subjek yang baru. Di mana sebelumnya saya bekerja secara fokus ke bidang kesehatan atau bidang lingkungan. Tapi di ASRI kita belajar bagaimana mengkolaborasikan kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan menjadi satu. Jadi ini buat saya seperti sebuah subjek keilmuan baru yang saya pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, ASRI, saya merasa ASRI ini sebagai tempat kontribusi. Jadi tempat saya bisa berkontribusi untuk Kalimantan. Yang buat saya itu sangat penting untuk menjaga hutan Kalimantan. Dan dunia pastinya. Betul, dan dunia. Apa makanan atau minuman favorit yang dipesan di pantai? Yang sering dipesan di pantai? Kelapa muda. Kelapa alami. Kalau di sini bilangnya kelapa alami. Sama. Kelapa alami dan tempe mendoan. Tanpa sedotan. What are your goals for the future? Kalau goal jangka pendek, ya saya akan sekolah sebentar lagi. Jadi mudah-mudahan bisa menyelesaikan studi S2 dalam waktu satu setengah tahun ke depan. Dan mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan yang pasti, akan kembali ke Indonesia. Dan mudah-mudahan bisa berkontribusi lebih buat bangsa. Buat saya tentunya sebagai Direktur Eksekutif ASRI yang baru, goal yang paling nyata buat saya bagaimana mengembangkan kerja-kerja ASRI, bagaimana membuat kerja ASRI yang sudah luar biasa ini diketahui oleh lebih banyak publik yang lebih luas. Bagaimana gaya kepemimpinanmu dan bagaimana pemimpin lain sudah menginspirasi kamu? Saya tipe yang suka mendengar. Jadi mungkin cocok dengan pendekatan ASRI, radical listening. Saya juga merasa saya orang yang suka mendengarkan dan kemudian mencari solusi dari apa yang sudah disampaikan oleh staff di sana. Jadi saya lebih akomodatif sih. Pemimpin yang menginspirasi saya ada dua, Dr. Pinariweb dan Dr. Gigi Monica. Kalau saya gaya kepemimpinan ya, mungkin saya sukanya yang bagaimana ya. Saya suka atau saya condong ke bottom up, bagaimana dari teman-teman, dari masyarakat itu bisa berbicara lebih dahulu dan bisa menyampaikan pendapatnya dan kemudian kita mencari solusi bersama-sama. Dan bagi saya seorang pemimpin itu harus bottom up, mau mendengar dan dia ditempatkan menjadi pemimpin itu untuk bisa mewujudkan apa yang orang-orang di sekitarnya itu memberi aspirasi. Jadi saya pikir pemimpin itu memfasilitasi, mengakomodasi, memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Dan pemimpin-pimpin yang saya kagumi juga memiliki gaya seperti itu. Enggak perlu disebutin namanya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau lagi enggak kerja, ngapain aja? Tidur, istirahat, masak, mulai belajar masak, main-main ke pantai, atau main gitar, baca buku. Kalau saya, karena Sukadana ini jauh dari teman-teman saya yang sebelumnya gitu ya, yang sekarang juga masih teman, tapi maksudnya saya merasa kalau saya tidak bekerja maka saya akan menghubungi sebanyak mungkin teman-teman, keluarga. Karena hanya itu waktu saya untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman dan keluarga yang jauh dari sekadaran. Saya juga senang ke pantai, duduk-duduk di tepi pantai. Jadi ini hal yang sangat menarik di Asri, bahwa ada tempat kita relax dari pekerjaan hanya 5 menit bersepeda. Jadi saya senang banget ada di Asri. Ini pertanyaan khusus buat Dr. Monica. Apa saran dari direktur yang lama ke direktur yang baru? Saran. Sarannya ambil waktu istirahat, ambil waktu tidur, jangan kerja terus, nanti pusing. Ya, work-life balance. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir atau belum? Oh, belum. Sebutkan satu kata tentang direktur. Saya menyebutkan satu kata tentang Monique. Monique menurut saya inspiring. Buat saya, Mbak Fabri, kecil-kecil sampai rawit. Aku ngikutin dia, Mbak. Aku ngikutin dia, Mbak. Salah pula.